Oke teman-teman, jadi kalau kemarin kemarin itu udah review aplikasi yang nanti bisa bikin apa ya, buat ngedit video-video di GoPro Hero 7 Black Gak hanya GoPro Hero 7 Black aja sih Cuman semua varian GoPro bisa di-edit di aplikasi yang namanya GoPro Quick gitu teman-teman ya Review-reviewnya kemarin udah kasih tau ya, udah kasih tau di link atau di video sebelum ini Udah tau, udah kasih info juga terkait dengan aplikasi GoPro yang enak banget, yang mudah banget, yang simple banget untuk ngedit video dari GoPro Hero 7 Black dan varian lainnya juga teman-teman Nah, kemudian untuk kali ini mau tak kasih tau nih teman-teman Mau tak kasih tau terkait dengan cara koneksi ya, cara koneksi antara handphone untuk ke GoPro Melalui dengan aplikasi GoPro Quick juga, seperti itu oke Oke, mungkin lanjut aja ya, dan teman-teman yang belum subscribe, coba yuk subscribe dulu bro Karena subscribe teman-teman semuanya, jenengan semuanya, berharga banget Sama teman-teman yang belum dikasih tau Oke, kita coba aplikasi, aplikasi namanya adalah GoPro Quick Ya, GoPro Quick yang kemarin udah kita review juga, gitu oke Ya udah kita review, apa, cara edit-editnya, terus studionya untuk edit videonya juga Kemarin udah, udah tak kasih tau juga ya Kemudian muralnya bagaimana, hasil pun juga bagaimana, gitu kan Nah, ini Nah, ini salah satu cuplikan juga, yang cuplikannya juga bisa teman-teman saksikan Atau bisa lihat di review di video-video sebelum ini, gitu teman-teman Oke, sekarang mau nyoba koneksi ya, koneksi antara GoPro Hero 7 Black dengan handphone, gitu kan Karena handphone ku sama GoPro Hero 7 udah pairing, udah berpasangan Jadi tinggal nyalain aja, teman-teman Nyalain aja untuk GoPro Hero 7 Black-nya Atau teman-teman punya GoPro yang lain Varian GoPro yang lain juga, belum fokus, oke Nah, kalau belum, apa, belum, wireless-nya belum aktif, diaktifin dulu, gitu kan Saya lihat ke bawah, preference connection Nah, kalau belum wireless connection-nya udah, belum aktif, diaktifin dulu Dari off, kemudian di on-kan, seperti itu ya Kemudian, setelah itu, kita bisa untuk buka yang namanya Sorry, bentar ya Kita langsung bisa buka yang namanya GoPro Quick kita Yang semula, mungkin nutup ya Langsung terbuka, kemudian kita koneksikan aja Langsung, control your GoPro atau view media Kalau control your GoPro, ini kita bisa meng-control GoPro kita Itu untuk sebagai remote Handphone kita itu sebagai remote nih, teman-teman Sebagai remote untuk yang namanya Capture gambar atau capture video Melalui kamera action GoPro Hero 7 Black atau all variant, yang lain juga Nah, seperti ini Ini udah terkoneksi, teman-teman Udah terkoneksi Jadi, kita bisa pilih untuk video atau untuk yang foto Atau yang untuk live, live streaming Seperti itu juga bisa Kan, GoPro juga bisa untuk live streaming kan Melalui kabel HDMI juga Video atau, apa, timelapse Atau hyperlapse, time warp Seperti itu juga, gitu kan Karena aku nggak mau jadi remote HP-nya nggak mau jadi remote untuk yang namanya GoPro Hero 7 Black Yowes, akhirnya kita bisa melihat media Media yang ada di GoPro Kalau udah koneksi ya Kalau belum koneksi, nanti bisa langsung koneksi Dikoneksikan, masukkan handphone Masukkan Wavy seperti itu juga Kalau udah koneksi seperti ini Kita bisa langsung ke media Nah, media langsung otomatis Kita bisa melihat media-media yang ada di GoPro Hero 7 Black kita Seperti itu, teman-teman Oke Seperti itu Jadi mudah sekali Kalau nanti mungkin teman-teman juga Apa Punya GoPro yang udah koneksi Cara koneksinya Untuk GoPro Hero 7 Black Seperti itu ya Yowes Kalau udah koneksi seperti ini Kita bisa langsung edit Bisa langsung edit video-video kita Atau bisa edit Foto-foto kita Download Bisa jadiin sebuah video Untuk promo Video kita Atau Untuk video Apa ya Youtube kita Konten kita Seperti itu Jadi simple saja Jadi tinggal nyalain GoPro-nya Kalau udah koneksi Langsung Di kamera phone Atau di view media Tapi kalau teman-teman Belum koneksi Baru pertama kali Untuk koneksi Dicari Wavy-nya dulu Gitu teman-teman Dicari Wavy-nya dulu Dicari Wavy-nya dulu Dicari Wavy-nya dulu Dicari Wavy-nya dulu Dicari Wavy-nya dulu